Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo sahabat podcast, senang sekali kita kembali berjumpa Dalam acara podcast Buka Tutup Sul 1 bersama saya Noli Velayati Hari ini kita berkesempatan untuk berbincang langsung Bersama salah seorang anggota DPRD Kota Makassar Yang begitu luar biasa pastinya yang sudah hadir hari ini Ada kakak Dewan Rahmat Takwa Kurais Yang saat ini menjabat sebagai Ketua Komisi A Bidang Hukum dan Pemerintahan DPRD Kota Makassar Dan juga saat ini menjabat sebagai Ketua Fraksi P3 DPRD Kota Makassar Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bagaimana kabarnya kakak Dewan? Alhamdulillah Alhamdulillah hari ini kita akan berbincang dengan tema Meneropong kualitas pelayanan di tingkat kecamatan Nah sebelumnya ini kan kakak Dewan sebagai Ketua Komisi A bidang Hukum dan Pemerintahan di DPRD Kota Makassar Mungkin sahabat yang ada di rumah ingin tahu dulu Sudah berapa lama kakak Dewan memimpin sebagai Ketua Komisi A Baik itu mulai dari bulan Februari Bulan April tahun kemarin Menjabat dipercayakan oleh partai Karena ini AKD itu kan dibahas di Ketua-Ketua Fraksi Kemudian disepakati bersama Ketua Fraksi Dan disahkan oleh pimpinan DPRD beserta Ketua-Ketua Fraksi Berarti kurang lebih sudah hampir satu tahun ya Satu tahun lebih Luar biasa sudah lumayan Ya satu tahun enam bulan ya Baik Nah begitu kita menduduki suatu jabatan itu kan amanah ya Yang diberikan ya kakak Dewan Mungkin ada suka dukanya Seperti apa suka dukanya saat memimpin sebagai Ketua Fraksi Dan juga Ketua Komisi A bidang hukum dan pemerintahan DPRD Kota Makassar Baik ya pasti tentunya suka dukanya Dimana sekarang ini teman-teman yang tergabung di Komisi A itu rata-rata pimpinan partai Dan sudah beberapa periode Kemudian amanah ini diberikan kepada ya orang bilang masih anak-anak Kan begitu Terus baru satu periode Terus memang lingung-lingung lagi Nah kemudian bagaimana caranya kami menyatukan PISI untuk tentunya membantu pemerintah kota Bagaimana dalam hal penganggaran, pengawasan dan pengontrol beberapa kecamatan ini 15 kecamatan mitra kami Memberikan fasilitas Nah satu minggu terakhir ini Kebetulan ya bukan hal yang disengaja Kemudian saya beberapa hari ini satu minggu terakhir berkunjung ke beberapa kecamatan Karena saya tertarik dengan kantor kecamatan Talo Yang itu mempunyai ruangan yang sangat bagus Kemudian ada LED terus fasilitas lengkap Kemudian belum rata di 15 kecamatan Nah tentunya menjelang pembahasan anggaran perubahan Dan anggaran pokok tahun depan Ini kan kelentetannya tidak lama 3 bulan ya Mulai bulan 7, 8, 9, 10 kita bahas anggaran itu Kemudian kalau kita mau memberikan layanan terbaik untuk masyarakat Tentunya dimulai dengan fasilitas dulu Nah 2 tahun terakhir ini kita terkendala dengan covid Sehingga tidak bisa memperbaiki Atau merenovasi rehab kantor Kemudian kami melihat langsung beberapa teman-teman juga Di komisinya melaporkan bahwa Ada beberapa kantor kelurahan yang belum mempunyai kantor Terus ada kantornya tapi tidak ada atapnya Nah ini Kemudian inilah yang kami sampaikan ke Pak Wali Pak Wali kan tentunya bukan Tuhan yang sekali lihat Mengetahui semua ya Pak Wali itu butuh masukan yang membangun Sehingga dalam hal menentukan kebijakan Memang yang dibutuhkan oleh masyarakat Dan sudah itu juga tugas komisi A ya Menyampaikan Dan ini juga pesan untuk masyarakat Sudah kita cari salahnya orang Mari kita lihat apa kekurangan kota kita Terus sampaikan ke Pak Wali dengan baik-baik Sampaikan ke kami sebagai wakil rakyat Kami akan berkolaborasi untuk menganggarkan Sesuai dengan kebutuhan Baik betul sekali Nah tadi juga di awal disampaikan Begitu menuduki sebagai ketua komisi A Ini banyak sekali bisikan-bisikan kiri-kanan Yang mengatakan bahwa baru satu periode lah Masih anak muda lah Dari ujung lagi dari ujung laut yang Ya dari kuliah ya Minta maaf baru kan itu Baru kan Teman-teman kami potel sama nasi goreng Harga 5 ribu itu Dia bilang itu Rahmat tinggal di atas tumpukan ikan kering Karena kan perbatasan laut ya Tapi alhamdulillah Anak muda yang dari tumpukan ikan kering Mampu juga Menguasai satu komisi Betul Nah bagaimana itu kita meyakinkan Bahwa walaupun saya masih muda Walaupun saya satu periode Tapi saya mampu ini Untuk semua masyarakat Aspirasinya saya sampaikan ke Pak Wali Dan semuanya bisa Saya penuhi keinginan tak Ya salah satunya pertama Alhamdulillah orang tua saya Memberikan pendidikan yang baik Sampai hari ini saya masih diarahkan Untuk mengejar gelar doktor Tentunya memang saat ini belum terasa Tapi kemudian Beberapa tahun setelah SD itu Saya rasakan sekarang manfaat pendidikan Karena banyak tokoh masyarakat Di daerah utara Kemudian mempunyai lebih banyak uang Daripada orang tua saya Tapi kemudian Orang tua saya ya berhasil Dan beberapa Seperti Haji Ray juga Kan orang tuanya berhasil Memberikan pendidikan Sampai sarjana Beliat Tomi Tawa Jadi anggota Dewan Kedua-dua Kan seperti itu kira-kira Jadi pendidikan jadi benteng Bahwa bukan hanya Duduk di Dewan itu Bukan karena ada uangnya Tapi juga dibutuhkan Pendidikan yang ada Karena kan hidup ini Penuh dengan ketidakpastian Akan bisa meminimalisir Dengan pendidikan Baik luar biasa Nah saat kita menuduk ini Jabatan tak sebagai Ketua Komisi A Nah sejauh ini Apakah Pernaki mendapat Aspirasi atau keluhan Dari warga yang kita rasa Aduh berat sekali nih Untuk dipenuhi aspirasinya Seperat sampai hari ini Sampai tadi malam Saya masih bahas Setiap hari BPJS Jadi saya tanya teman-teman Berapa gitu BPJS Per orang Berat 35 ribu Pak Dewan Kenapa Aku tidak bayar Karena tidak ada itu Kebijakan Sampai hari ini Saya minta kebijakan Untuk masyarakat miskin Dia bilang tidak Padahal harus dilunasi Baru bisa dibuka kembali Karena ini sistem dari pusat Kami cuma melaksanakan Nah kan sekarang Kalau dikategorikan miskin Kenapa aku merokok? Ya Kalau aku beli kota itu Uang kau tamu Pakai bayar BPJS Nah Kan heran Tujuan tidak ada uangnya Berokok setiap hari Setiap hari Setiap sudah makan Ngopi lagi di warga Pada lagi rokoknya Kemudian pas Pembayaran BPJS Tidak ada uang Betul Padahal sebenarnya Kalau bayar BPJS itu Untuk kesehatan Sedangkan merokok itu Merusak kesehatan Seperti itu ya Sekini Pak Dewan Tidak mau dibayarkan warganya BPJS itu Bayangkan kalau Menunggah 1 juta Nah 10 orang 10 juta 1 bulan Dimana Tidak ada uang Anggota Dewan Bukan kini Pejabat yang Gajinya miliaran Nah ini Mungkin sahabat-sahabat podcast Juga ada yang berpikiran Bahwa anggota Dewan Itu uangnya banyak sekali Kakak Dewan Gayaan aja itu Jadi sebenarnya Seperti apa? Silahkan dibuka Coba kita lihat HPku Istriku juga biasa lihat Masalah semua itu Masalahnya warga itu Jadi itu Anggota Dewan Terus HPnya memang Karena sedap Masalah terus Ini juga HP Ampung ya Jadi yang bilang Katanya jadi anggota Dewan Itu enak Silahkan duduk ya Ya ada enaknya Kan dalam kehidupan itu Pasti ada suka-duka Tapi kan Tidak juga ini Enak-enak terus Artinya kadang-kadang Pusik Kalau bersamaan 10 Pemilih tak datang Bawa masalah Nggak dapat Jadi posko Kalau yang lain-lain Masih bisa jadi lecen Kalau diapet Tapi kalau nggak dapat Baik Nah ini kan Salah satu Mitrata juga kan Kecamatan ya Kakak Dewan ya Dari seluruh kecamatan Yang jadi mitrata Mana saja ini Yang kita rasa Oh kecamatan ini nih Yang cepat tanggap Merespon aspirasi warganya Jadi begini Camat itu Dilihat dari kualitas kantornya Saya beberapa Beberapa camat Saya sampaikan Termasuk Kecamatan saya Kecamatan Ujung Tanah Tiga Tiga anggota Dia di kecamatan Ujung Tanah Tinggal disitu Iy Ruangannya lambu-lambu Ada saran laba-labanya Semarai Eh Nama nyanyi nih Saya rasa anggaranmu Kenapa nih Maksudnya ini kan Biar ruang pribadi Mau kasih torah 50 ribu Bersihkan ke dulu itu Rantasa sekali Jadi Memang kualitas camat itu Dilihat dari kantornya Nah kemudian Siapa Siapapun yang didudukan Tapi kalau mentalnya Seperti itu Susah Karena gak mau Dia belanja itu uang Takut mini Takut mini Saya maksudnya kalau Kalau takut Panggil teman-teman kejaksaan Panggil teman-teman kepolisian Atau LSM Ini uang ada Anggaran sebegini Kalau saya belanjakan ini Kira-kira melanggar Melanggar Jangan dibelanjakan Bagaimana caranya Saya belanjakan Tidak melanggar Minta sarannya Sebagai mitra Forkopimda di pemerintah kota Betul sekali Nah kalau di Ini kan tinggal di Triplika Minta sarannya Jangan hanya Kemudian Dipotuju saja Harus saling tukar pikiran Nah Tapi dari 15 kecamatan ini Yang menurut tak Paling cepat tangkap ini Talo Talo Kenapa Why Ya mungkin Apa Dia Dari segi berpikirnya Kan gak sama-sama Semua ini Cara berpikir orang Tapi kemudian Saya lihat Memang wajar Kalau dia jadi ketok kelas Di kecamatan Bagus kantornya Terus beberapa Daerah di Talo Itu kan Ada pilku juga Tapi dia tidak kasih Suara dulu Maksudnya Bukan jadi Karena dia ada Pilku Saya bela Berikan suara Berikan suara Berikan suara Berikan suara Bekerja Memikirkan Bagaimana Cara datang Di anggaran Tapi menurut tak Ini kakak Dewan Dari pengamatan tak Bagaimana kinerja Camat-camat yang ada Di kota Makassar Yang kita lihat selama ini Selama menduduki jabatan Sebagai ketua komisi A Sudah baik Saya lihat Sudah baik Tapi kemudian Ada beberapa Kekurangan itu Yang harus ditutupi Oleh lurah-lurahnya Nah sekarang ini kan Mau musim politik Jangan mau Kibar politik ini Camat lurah Kan begitu kan Teman-teman di DPR Dulu ini kan Banyak juga Dulu tidak pakai camat Maksudnya fokus Mereka kerja Untuk masyarakat Kami juga fokus Cari suara Karena kami ini kan Anggota DPR Pegawai Oksursing Setiap 5 tahun Kami diperbarui kontrak Siapa yang perbarui Ya masyarakat Biar lagi Siapa perintah Kalau masyarakat Yang tidak mau Nakasih pensiun 5 tahun Nah ini Tahun depan Tahun politik Betul sekali Karena memang Tugasnya kecamatan itu Untuk melayani masyarakat Bukan untuk Ikut andir Dalam pesta demokrasi Dan Pak Wali kan tegas Dalam hal seperti itu Nah Khusus dalam hal pelayanan ini Kakak Dewan Di kecamatan Bagaimana Pengamatan tak Sudah memuaskankah Atau seperti apa Yang kita lihat Seperti yang saya katakan tadi Tentunya masih ada kekurangan Nah kekurangan ini Kami setiap 4 bulan Mau naik di kantor Menampaikan Apa yang tidak didengar oleh Camat Kami dengar di masyarakat Itu yang kami sampaikan Kemudian Kalau masih seperti itu Kami sampaikan lagi Ke Pak Wali Memang ini camat Tepatutuai Dia takmit Tidak mau Tidak mau Tidak mau Perbaiki Dan saya juga Sampaikan Ke mitra Kalau ada Anggota Dewan Telepon Angkat Kalau kau tidak bisa Bantu Bilang tidak bisa Jangan tidak angkat Karena kalau kita Bermitra seperti itu Jangan juga kau Bisa kau Bermitra kau Angkat telepon Tak Kau biar tidak Itu kan bagian dari Silaturahmi Karena kenapa Anggota Dewan Menelpon itu Berdasarkan kebutuhan Masyarakat Ada masyarakat Di sampingnya Yang mau langsung Berbicara sama camat Betul Betul sekali Tidak pernah Anggota Dewan Menelpon Baca Minta ke luarmu Tidak pernah Paling bilang Pak camat Ada warga disitu Tidak kita sentuh Kembali lagi Aspirasi masyarakat Yang akan disampaikan Ke camatnya Nah ini Alhamdulillah 15 camatan 15 camat ini Sudah Biar warga Telepon Angkat Tapi kan ini Kakak Dewan Sering kali Ini kita dengar Langsung dari Mulutnya masyarakat Langsung ke telingata Kalau Ini kalau kita Mau berurusan Sama yang namanya Kecamatan itu Ribet lah Lama lah Dipersulit lah Bagaimana ini Kita meyakinkan Camatan untuk Tidak ada lagi Hal-hal seperti itu Di kecamatan Dan bagaimana juga Kita meyakinkan Ini masyarakat Kalau tidak ada Hal-hal seperti itu Di kecamatan Tidak Ada kontener Selalu memilih Camat berkunjung Ke situ Yang tidak Yang bilang Seperti itu Yang masih baper Masalah politik 2020 Yang tidak terpilih Calonnya Kemudian tidak Mau berkolaborasi Masih malu-malu Atau apa Tidak mau ke situ Kan selesai Ini Tahun depan Lagi baru Musuh-musuh Maksudnya kita Perbaiki dulu Ini Makassar Tahun depan Lagi Bulan 1 Bulan 2 Pemilihan Jadi 2 bulan Jadi ini Bokuk Bombe Teman lagi Nanti bulan 10 Lagi baru Bokuk Bombe Karena mobil keada Jadi memang Tidak dipungkiri Keberadaan Dari kontener itu sendiri Banyak Lainnya ya Karena saya lihat Beberapa kali Kunjungan Bukan kunjungan Lewat Ada pelurannya Ada pacamatnya Jadi memang Gampang Ketemu Sama mereka semua Nah Warcoop juga Ini rata-rata Ini Camat Memang banyak Uangnya Karena rata-rata Merokok Banyak uangnya Tau kan Orang merokok Bisa bilang Banyak uangnya Karena bakar Itu Uangnya dibakar Caya-caya langsung ya Terus duduk Di warcoop Pasti orang merokok Itu suka di warcoop Jadi ada yang Susah ditemui Jadi kalau misalnya Mau ditemui camatnya Ada kesulitan Langsung saja Bisa ke kontener-kontener Bisa Bisa ke kantor camat Ke kantor camat Ke kontener Tadi kata kakak dewan Bisa juga ke warcoop Katanya Karena kalau camatnya merokok Katanya pasti ada di warcoop Dudunya Pasti ada Karena dia cari kopi Nah Dengan ini juga Berarti bisa menepis Bahwa keberadaan kontener Ini bukan hanya Sebagai pajangan Karena banyak sekali Ini masyarakat yang bilang Apa ji gunanya itu Kontener Cuman pajangan saja Syukur makini Karena masa mau Kikofi terus Masa kita mau gunakan Ini kontener Kopi terus Berarti tidak ada Masih kopi Kini makasih Syukur makini Dihalif fungsi kan Menjadi ada posyandu Menjadi pusat informasi Di kelurahan Ya itu kan Satu prestasi Maksudnya Ini siapapun Dan siapapun Yang pimpin Kita ikut dimanapun Kalau permasalahan ini Kita tidak tuntaskan Begini-begini Jaki Permasalahan itu mental Selalu cari-cari Kesalahan yang orang Betul Kedua Permasalahan mental apa Selalu bilang Eh jangan Misalnya ada orang baru Pasti di kalah Itu dua Kepercayaan diri Berarti ya Saya selalu cari Salahnya teman Orang ini Teman Sudah berpikir Untuk melangkah Kita baru Salahnya orang dipikir Nah salah hatinya Saya jauh banyak sekali Jadi stop lah ya Cari-cari salah Sudah Untuk tidak percaya diri Mari kita perbaiki diri Mari kita sama-sama Memperbaiki diri Memperbaiki semuanya Untuk masyarakat Makasar yang lebih baik lagi ya Karena yang nikmati juga Pasti masyarakat ya Betul Nah balik lagi Kontener ini Kakak Dewan Mungkin Sahabat-sahabat podcast Juga ini masih banyak Yang belum tahu Kalau ternyata Ini kontener Bukan cuma hanya Pajangan saja Tadi Kakak Dewan sebutkan Bisa jadi posyandu juga Ternyata Bisa juga Kalau misalnya Mau mengurus sesuatu Di kecamatan Bisa juga disitu Ternyata ya Seperti itu Kurang lebihnya ya Kakak Dewan Kan begini Lihat nih Beberapa kontener Dijadikan tempat kumpul RT Dulu mana kumpul RT Tidak apa aku tahu Ini sekarang enak nih Dimana nih Ada di kontener ini Sama RT Berarti jadi Ajang Silaturahmi Oke Kan masa Kira-kira mau di AP Kalau tidak dipungsikan Untuk menjaga ini Anggaran Kalau setelah COVID Mau di AP Barang Mau dijual kembali Tidak mungkin Pasti digunakan Karena takal Ada yang disitu Betul sekali Nah sekarang bagaimana Supaya tidak terjadi Penyalahgunaan Anggaran Pak Wali yang urus itu Karena Pak Wali yang menganggarkan Kan seperti itu Beserta beberapa SKPD Dia lihat kalau kira-kira kita bikin seperti ini Di masyarakat Mudah-mudahan kita cuti terus Jadi memang kembali lagi komunikasi sangat dibutuhkan Karena kalau misalnya komunikasi baik Insya Allah semuanya bakal hasilnya baik juga ya Kan saya di Komisi A itu Termasuk Ketua DPR kan Koordinator Komisi A Ketua DPR DAPIL 2 Saya Ketua Komisi A DAPIL 2 Sekretaris Pak Wap DAPIL 2 Bu Fatmas Wakil Ketua DAPIL 2 Kapope DAPIL 2 Aji Yunus DAPIL 2 Itu Komisi A semua Kalau kita mempentingkan ego Tidak jalan ini Barang Karena kalau Seperti yang orang tuduhkan bahwa Kami menggunakan camot sebagai alat politik Bagus si baju lagi di Komisi A Kalau itu benar Iya betul sekali Kali 5 orang kini di dalam 6 orang Iya Tapi kan ada maayamnya semua Tidak ada jam-jam Wah camatku ini camatku Tidak ada ji Berarti tidak ada hal-hal seperti itu ya Tidak ada iya Jadi tidak usah mengkhawatirkan Hal-hal yang sebenarnya tidak terjadi Sahabat-sahabat podcast Nah kita kembali lagi membahas Kualitas SDM di kecamatan yang ada saat ini Menurut tak kata Dewan Sudah memadaikan atau seperti apa? Nah ini kita tidak bisa ukur juga Karena beberapa kecamatan dan kelurahan itu Biasanya tidak ada ASN nyalurah ji Nah itu juga ASN biasa mau pilih-pilih Betul sekali Tidak mau disitu jauh disangkarang Tidak mau disitu dibaruhkan Sayang kambing-kambing jadi didapat Kedatangan juga Iya Kan ketika awalnya kalian jadi ASN Pasti kan dikasih Misalkan ada tonji Ketong kita DPR ini disumpah dulu Ada juga untuk berbakti masyarakat Jangan mau pilih tempat Kalau disitu ditempatkan Dia rejekinya disitu Sekarang bagaimana caranya Kau berfungsi di kecamatan itu Nah ini saya tadi main-maini Laskar Pelangi Saya mau kasih naik gajinya Laskar Pelangi nih Karena bisa Lebih ada aja Laskar Pelangi daripada ASN Dem yang setengah mati ini Baru berapa juga 1,2 potongan itu BPJS apa semua Nah karena Kakak Dewan ini menyinggung sedikit Soal Laskar Pelangi Nah mungkin juga ini Sahabat-sahabat podcast yang ada di rumah Ini mau tahu Sebenarnya Laskar Pelangi ini Tujuannya itu dibentuk Untuk apa sebenarnya Kakak Dewan Apakah sekedar menghabiskan anggaran Atau sekedar apa Gitu silahkan Ya kan ini kan setau Maksudnya kan banyak ini masyarakat Mengatakan ini alat politik Laskar Pelangi Tidak dari dulu kan ada pegawai kontrak Nah kemudian munculnya Peraturan kementerian Tidak ada lagi Nah ini harus dioksursinya Pihak ketiga Nah ini Laskar Pelangi Oke Jadi saya beberapa daerah Termasuk Jawa Tengah Menganggap bahwa Luar biasa ya Makasar Baru disampaikan ke kementerian Mendagri Kemudian sudah membuat Hal seperti itu Mari kita lihat Secara luas Jangan secara kecilnya Nah kemudian ada tesnya Kemarin kan di tes Secara langsung lewat aplikasi Nah kalau ada yang menuduh seperti itu Ya langsung saja ke BKD Ada ini kecurahan begini Nanti pasti BKD kalau Tidak ada yang kecurahan Pasti nak bukakan datanya Oke Itu pun data Nggak bisa dibuka Semena-mena Ada aturannya Jadi perekrutan Laskar Pelangi ini sendiri Berarti sudah sesuai ya Sudah sesuai Sudah sesuai Jadi ada tes juga yang mereka lalui Bukan karena semata-mata ini Karena saya kenal Pak Dewan ini Karena saya kenal ininya Drapernya Kak Rudy tidak lulus Banyak itu Drapernya Ketua DPR Tidak lulus Nah ini juga membuktikan Berarti Kalau bukan karena Kedekatan sama seseorang Bisa menjadikan kita Sebagai Laskar Pelangi Tapi itu ya Anaknya Anaknya ketua PAC Ujung Tanah P3 Tidak lulus anaknya Karena memang tidak mampu Iya tapi dia ikut tes Kalau dibilang itu tes apa-apa Lulus lalu itu Iya Jadi bukan sekedar formalitas Iya bukan Tidak lulus itu anaknya Memang berarti betul-betul Sesuai dengan hasil tes Betul Mereka mampu Ya mereka dikontrak Dengan kata lain seperti itu Kan banyak itu kemarin Mengamuk Iso dekat dengan ini Kenapa tidak lulus Kan begitu banyak juga Pegawai di ini Bahkan driver Driver Mobil di kantor yang highest Tidak lulus Karena kenapa Iso tidak ada Iso SD nya Saya tanya Bikade Kenapa ini Akhirnya saya mintakan Kebijakan di Pol Karena 25 tahun Kerja di sana Orang tua juga Memang dia ini kuasain di mobil Karena tidak tonton Kalau jalanan rusak Dimana jalan Iya Tidak apa-apa Jadi tidak Tidak lama begitu Meninggal Tommy Syukur karena masih digaji Jika kemarin itu hari Baik sekali Nah berarti memang menepis Bahwa Laskar Pelangi itu Tidak seperti yang Sahabat-sahabat podcast kira Kalau memang masuknya itu Bukan karena kedekatan Atau karena ada hal khusus Berarti ya Tapi memang betul-betul Harus mengikuti tes dulu Ya Kak Dewan Baik Kita kembali lagi Ke tema kita hari ini Ini kan sekarang kita sudah Masuk ke digitalisasi Ini Kak Dewan Bagaimana penguasaan Digitalisasi pelayanan Di kecamatan Menurut pandangan tak Nah ini pantas Ini banyak yang punya aplikasi Minta ketemu Ada yang mau bawa makan siam Makan malam Bikan torpeti Saya tidak tahu Apa ini Lihat ada aplikasinya Saya bilang silahkan Saya lihat teman-teman Di SKPD itu sudah punya Nah kemudian Kalau saya menawarkan ke teman-teman Apa kualitasmu Apa kenapa Kita harus ganti Aplikasi Kan begitu Nanti juga dibilang Saya ada apa-apa Saya dorong barangmu Seperti itu Nah memang kita masih kurang Dalam hal Aplikasi Termasuk Apa yang dilakukan Kominfo CCTV Belum terlalu maksimal Tapi kemudian Semangat yang dimiliki oleh Pemerintah kota Terus memperbaiki Termasuk Sinkronisasi antara Teman-teman Di lantas Terkait Ad-play itu Kan bagian dari mitra kami Di Kominfo Kemudian Harus dikasih tahu dulu Masyarakat Tahu juga kalau pakai Ini aplikasi Jangan sampai kita beli Nah manual lagi lagi Nah betul sekali Sosialisasinya Nah sekarang ini sosialisasi Terkait hal begitu Kan paling intens Ini Paling tepat ya Dilaksanakan oleh Lura Karena Lura yang paling tahu Masyarakatnya Paling dekat juga Sama masyarakat ya Tapi kan kemudian Sampai hari ini Tidak ada Memo sosialisasi Karena kita Mau bawa kebaikan Eh Dibar esan Misalnya teman-teman Jadi malah lagi Sosialisasi Nah Menurut Kakadewan sendiri Dengan sistem Digitalisasi ini Akankah meningkatkan Kualitas pelayanan Di kecamatan Ya pasti meningkatkan Kualitas meningkat Tapi kemudian Kita harus sadar Kira-kira Keluaran dari Pelosok-pelosok ini Mengerti tentang Aplikasi itu Kan begitu Tidak semua ini Masyarakat di Makassar Nah ini bisa dibilang Fungsinya Apa Perlunya Sosialisasi Disosialisasikan ini Barang Supaya masyarakat tahu Itu ibu-ibu Tidak tahu Tungi Bukan hanya Apa Meludo Di HP-nya kan Harus datangin Aplikasi ini Bukan cuma scroll Tiktok saja Ada di kecamatan Anjungan KTP Kayak mesin ATM Sampai hari ini Masyarakat Banyak yang tidak Tidak gunakan Kembali lagi Kecamatan Padahal sebenarnya Kalau seperti yang Kakadewan bilang Ada di anjungan Bisa kesadar langsung Misalkan begini Sekarang ini Barang sudah Satu tahun lebih Oke lah Tiga bulan pertama Didampingi Sama orang kecamatan Anggaplah Laskar pelangi Apa bu ini Diajar Nah kemudian Yang keduanya kan Tidak usah Kalau mereka Nah ini makanya Perlu sosialisasi Terus menerus Anggaran ini Terus dikembalikan Ke teman-teman Kecamatan Untuk sosialisasi Di beberapa kelurahan Tapi kadang-kadang Hal seperti itu Dibilang Ada muatan politiknya ini Kalau kita simpan Di anggaran perubahan Atau anggaran po Bila mau pemilu Jadi ada sih Anggaran sosialisasi Nanti itu Anu minara sumber Anggota Dewan Nah Kepali lagi Sebenarnya Seperti yang Kakadewan Bilang dari awal ini Kesalahan Dan berhenti Selalu berdekative thinking Saya bilang Kan teman-teman media ini Ada tuh Inspirasinya Teman-teman media Bikin apa ini Kantor DPR Tidak nyaman anunya Saya bilang Susah juga Kami saja ini Tidak nyaman juga Biasa kursi itu Berapa teman-teman Anggota Dewan Kalau rapat Jatuh ke belakang Kalau kita ganti Misalnya di media Bahwa Anggota Dewan Hidup bermewah-mewah Lihat ini Ibu kota provinsi Ini Makassar Kantor DPRnya Coba kita ke kabupaten Kabupaten ini Kabupaten Malang Bagusnya itu kantor Kabupaten ini Apalagi kita ya Sebenarnya yang kota ya Ibu kota provinsi Takut teman-teman Menganggarkan Kan dibilang Dianggarkan untuk dirinya sendiri Dia jangan kasih nyaman Sedangkan Masyarakat di sana Masih lapar Kan begitu Nah Kembali lagi Kakak Dewan Selain Yang kita bilang tadi Sosialisasi Apa saja yang perlu Dibenahi pemerintah Dalam meningkatkan Kualitas pelayanan Pertama itu SDM SDM dari Laskar Pelangi Harus ada pelatihan Di masing-masing SKPD Nah Bikin ini dimana Kan ada Pertama Kalau ada pelatihan Seperti itu Sosialisasi Setelah COVID ini Pengusaha hotel Atau apa Semua gedung Kan Kembali Kita kasih modalnya Kembali Kita pakai hotel Untuk sosialisasi Kemudian Kalau misalnya Dia mau laksanakan Di kantor kelurahan Minimal ini Kuenya Saya ngerasa Sekitar Dibeli Hidup Kese mereka Nah Ada hal yang didapat Oleh Laskar Pelangi Sekarang Pajak coba kita cek Laskar Pelangi Apa kau bikin di sini Saya biasa tunggu Perintah ini Pak Dewan Berarti Mas perintah yang dimaksud itu Dia menunggu Apa yang harus Saya pelajari Di sini Menunggu arahan kembali Sama juga Jadi yang bota Dewan Ini Adakah sekolah Jadi yang bota Dewan Tidak ada Coba beda yang kita Sekolah Sospol Baru jadi politisi 90% itu berbeda Kita belajar Sospol Akademisi Itu teori Teorinya orang dulu Itu teori orang dulu 30 tahun yang lalu Kita ini hidup Beda Sekarang orang Mempertanyakan Rambutku Kenapa Banyak Anumin di materimu Karena Biasa kan saya pakai songkok Nanti bilang Kalau masalah pelayanan Itu 10 menit selesai Seperti ini Sekarang saya tanya ke semua Apa yang mau berpikir Rambut atau otak Betul sekali Pasti otak ya Yang ada di dalam Sekarang apa masalahnya Dengan rambut Tidak ada masalah dong Terus Kenapa orang-orang Gak apa itu rambutnya Kenapa rambutnya Kakak Dewan Bukan Saya dikencingi kucing Jadi saya kasih tutupi Ini contohnya Kenapa Saya harus menjawab Stigma masyarakat Coba kita cek Pelaku-pelaku kejahatan Berapa orang yang rambut hitam Dan berapa orang rambut pirang Lebih banyak rambut hitam Betul sekali Jadi don't judge people by the cover Walaupun saya tidak mengerti Apa yang kita bilang Pasti baik Oke baik Kita membahas soal anggaran ini Kakak Dewan Soal anggaran yang diberikan Ke kecamatan Menurut Kakak Dewan ini Apakah sudah memadai Dengan berbagai macam tugasnya Ya kemarin kan kami Mengeluarkan rekomendasi Bahwa Memang tingkat realisasi Di tahun kemarin itu rendah Kemudian kami meminta kepada Semua mitra komisnya Bukan hanya kecamatan Untuk lebih intens lagi Membelanjakan Anggaran tersebut Kan begini Kok dia minta Kok dia mengajukan ke DPR Kita bahas sama-sama Memang dia bilang Untuk kebutuhan masyarakat Kita kasih Nah kenapa tidak dibelanja Kan begitu Beda lagi dulu Kalau kita kasih Uang ke anak Yang kau habisin Nah tabung sedikit Nah kalau di DPR Tidak belanja kau habisin Memang harus dihabiskan Karena itu untuk masyarakat Ya Baik Nah untuk saat ini Mungkin ada data Kakak Dewan Berapa jumlah anggaran Untuk APBD Pokok 2023 Untuk 15 kecamatan Di kota Makassar Banyak pokoknya Pokoknya banyak ya Anggaran untuk kecamatan Itu banyak ya Karena disitu Kebutuhan masyarakat Yang paling Besar Saya kemarin mengusulkan Waktu berapa Musremban tahun kemarin Bahwa Insya Allah Saya akan perjuangkan Teman-teman kelurahan Dana kelurahannya Itu sampai dengan 1 miliar Luar biasa nilainya ya Karena apa Dana desa saja Berapa Walaupun dibilang ini Vertikal Cocem itu desa Bayangkan ini Masyarakat Di Makassar Butuh Dana paling fleksibel Itu adalah Dana kelurahan Dana kelurahan ini Nah bisa dipakai Untuk majelis taklim Bisa dipakai Melalui LPM Bisa dibikin pagar Untuk pengamanan Warga sekitar Bisa dipakai Cet-cet lorong Ya betul sekali Bisa dipakai long-wist Karena fleksibel Kebutuhan masyarakat Nah Alhamdulillah Sedengar tahun Tahun ini sudah Naik menjadi 750-250 juta Dari Kemarin kita COVID-19 dari 400 juta Naik Nah ini kenapa memang Jadi nilainya memang Cukup besar ya Kakak Dewan Kecil itu kalau Makassar Kalau Kakak Dewan Bagi Kakak Dewan itu kecil Bukan memang kebutuhan Coba kita ke Kelurahan yang laki Kebutuhan nyambi masyarakat Lompoy Baru dikasih cuma 750 juta ya Jadi nilainya saja yang besar Tapi sesutupannya Sebutnya kecil Belum pipotong pajaknya Baru di sekitar 600 juta Jadi bisa dibelanja Nah tapi bagaimana ini Menurut hasil Monef Komisi A Pada triwulan pertama Khususnya pada realisasi Anggara di 15 kecamatan Memang masih Apa Masih Apa namanya Gaji Laskar Pelangi Dan gaji pegawai Ini ada satu kecamatan Datang yang beberapa Namanya di cair TPP Kecamatan lain Cair Dia bilang Tunggu lo gapada Balanya Paca Ini bercanda kita Karena kalau Saya jawab tegang juga Nanti saya akan tanyakan Kenapa TPP Karena pasti mau beli Sapi kurban Ini SKPD Mau kurban masing-masing Karena itu Untuk beragama Islam Apalagi Pak Hadut tutup kantor ini Tutup kantor Tutup kantor Nggak tahu apa Mau nak bikin Karena kita kan Memang mengontrol SKPD Nah kalau libur Kita ini Bukan orang yang terbiasa Dengan libur Karena anggota Dewan Itu setiap hari Kadang-kadang jam 2 Kita dikasih bangun Jadi memang hari-harinya Seluruh waktunya Itu untuk masyarakat Iya kalau ada anggota Dewan Nongkron di kantor DPR Kita harus pertanyaan Kenapa Bikin di situ Jadi jangan dipertanyakan Kalau misalnya kantor DPR Itu kosong Ini setiap kali Ditambah misalnya Ini kosong terus Ini kantor DPR Memang karena anggota Dewan Turun ke masyarakatnya Itu bagian dari kerja Bukan Tapi kembali lagi ke masyarakat Mendengarkan aspirasi masyarakat Apa kita mau bikin di kantor Duduk-duduk Sedangkan masyarakat di luar ini Yang kita harus kontrol Sama SKPD Baik Betul sekali Nah ini kan tadi Kakak Dewan juga sudah menyinggung Ini pesta politik Kedepannya Nah khusus menyambut Tahun politik Apakah legislatif Punya harapan Agar para camat Bisa mensukseskan Pesta rakyat tersebut Dengan aman dan damai Tanpa ada lagi Yang dibilang ini Nanti saya bantu Kan ini ada kemarin Saya dengar di DAPI LIMA Itu yang Ketemu-ketemu Apakah Sendak-sendak wajib Apa yang mau ketemu Itu yang Yang Oknum Yang mau ketemu Begitu Berarti bukan hanya satu orang Yang temui Yakin Berarti Cari uang Nah kita ini Masa kita politisi Mau dipatulotoloi Kalau dia berani Korbankan jabatannya Untuk ketemu orang Berarti dia Akan menjadi Ya minta maaf Seperti pelacur Dia ketemu ini Ketemu ini Ada janji semua Kenapa? Karena mungkin ada Dosa politik Yang dia rasakan Jadi waktunya Diambak lagi Jadi saya ini Siap-siap untuk Dipatulotoloi Karena kan kami harus Menanggung dosa Masa lalu Yang dimana dikatakan Baru nyalik ini Jami Panjanji-janji itu calik Karena baru Nyalik ini Tidak ada bisa janji Tapi kan kita Sebagai orang politik Harus ikut Dengan apa yang terjadi Di masa lalu Jadi Sukur mah kita dijanji Seperti ini Saya Pak Dewan masih banyak Janji itu yang belum Kasih duduk mah lagi Baru saya penuhi Betul sekali ya Seperti itu Karena mungkin dulu Fokus cari suara Baik Nah tapi menurut Kakak Dewan sendiri ini Bagaimana harapan Agar camat-camat ini Bisa netral pada Pemilu 2024 Mendatang Kasih nai gajinya Selain itu Kasih nai gajinya Kasih nai gajinya Bangkan ini Tau orang berpendidikan Anbor sedikit Gajinya Kita tau gaji pokoknya Anggota dia yang berapa 4,2 juta Gaji pokok Saya saat ini cari suara Bambangan lo apa Nah Kalau untuk camat-camat ini sendiri Bagaimana harapan Ini untuk bisa netral Pada pemilu 2024 Itu kasih nai gajinya Karena kalau Kalau banyak Tidak banyak Tidak banyak Nah pusing Tidak ada yang bilang Ini diperiksa Memang karena Kenapa Dalam hal pendidikan ini Kita lihat Pendidikan sekarang itu Mahal Mahal Memang Uang sekolahnya gratis Tapi Bisudahnya bos Uang baju sekolahnya Belum pilih Kalau tidak bermerek Sepatunya Di calai Itu tinggi itu Jadi Solusinya Kasih naik gajinya Kasih naik gajinya Insya Allah semua aman Kalau gajinya Beberapa ini Di negara-negara Maju Gaji tukar sampah saja Berapa Nah disini 16 ribu Jibi aset Satu bulan Satu kepala keluarga Mengeluh Misalnya Begini Saya gaji 100 ribu Satu hari Anggap sampah Di rumah Tidak mau tau Maksud saya Pakai mau 16 ribu Satu bulan Untuk anu Saya satu hari 100 ribu Maksudnya Kembalikan ke diritaan Mungkin tidak ambil Sampahnya orang Nah ini 16 ribu Nah itu Permasalahan itu Di luar negeri Lihat nih Tukan sampah Kalau perikapan disini Liburan Bisa menda pakewannya Sekitar 6 bulan Kalau kita pergi disana Tambah jadi pemulung Kan ada baru-baru viral ini Benda malu-malu Orang Indonesia Pergi memulung Di Singapur Apa-apa Luar biasa Kedua dari terakhir ini Kakak Dewan Nah mungkin ada Harap Pantah ini Kakak Dewan Untuk 15 camat Yang ada di Kota Makassar Sebagai mitra Komisi A Seperti apa Harap Pantah Tentunya fokus Fokus dengan program Yang disepakati Dari awal Di anggaran POKO Itu kan Pada saat DPRD Dan pemerintah kota Mengetuk Anggaran POKO Itu bagian dari Komitmen yang Walaupun tidak tertulis Kemudian itu Tercatat dalam Sumpah kita Karena kita sudah Sepakati Minang anggaran Yang Bukus mau Belanjakan Jangan mau sebut-sebut Ini Pak Cang Jangan mau sebut-sebut Nama Pak RT Duhungku ini Jangan mau Jalan mau Jalan saja Jalan saja Kalaupun Mau bantu Sebenarnya saya pribadi Karena keluargaku ini Kalau kau mau ikut Ikut Tapi kalau tidak Tidak ada Masalah Jadi Fokus misalnya Jaga integritas Sama masing-masing Karena kenapa Kami ini Orang politik Dia itu bukan Dia itu SN Aparatur Sipil negara Yang tentunya Digaji dengan Pakai APBD Mempunyai Kewajiban untuk Melaksanakan tugasnya Baik Nah Yang terakhir ini Kakak Dewan Seperti apa Langkah politik Ini 2024 Akankah Kakak Dewan Nihklas Atau terus Melanjutkan Aspirasi masyarakat Di DPRD Kota Makassar Saya sudah izin Sama Kak Rudy Nanti sambil rumah jabatan Tak Insyaallah ya Kak Rudy kan Senior saya ini Dan beliau ini Mau naik DPRD Nah kalau bukan Orang utara juga Yang ambil Siapa lagi Tidak bisa lanjut ini Muka program Saya bilang begitu Walaupun dia ketawa Masalah saya begini Semua partai Pasti bermimpi Semua partai bermimpi Dan kami Tentunya di P3 Seselaku sekretaris P3 Kota Makassar Mempunyai Target Kemudian Kami ditargetkan Wakil ketua Saya bilang tidak Waktunya ini P3 Jadi ketua Di Kota Makassar Sudah diropo Ini beberapa tahun Mungkin belasan tahun Waktunya ini kembali P3 Saya juga Hanya masyarakat Tidak bisa juga Saya dilarang berpolitik Karena saya orang partai Tapi ini bagi P3 Kita coba Tunggu ini Bagaimana P3 memimpin Di Kota Makassar Susah itu Beberapa teman-teman Saya juga di sekolah Selalu menyampaikan Sama adik-adik Kok jangan alergi politik Karena ujung-ujungnya Nanti kalian berpolitik 99% Keputusan Di Indonesia Dan di Makassar Terkhusus itu Berasal dari Keputusan politik Saya bukan orang politik Di sini yang pengen jabatan Betul Orang politik semua yang Berkoalisi Menentukan ini yang diusung Jadi kita jangan Alergi sekarang Dengan politik Karena kita Mau menciptakan Politik kebaikan Kedewasaan Dan tidak lagi Saling mencacimaki Baik Jadi sudah bisa dipastikan Ini kakak Dewan Akan kembali lagi Melanjutkan aspirasinya Masyarakat di DPRD Kota Makassar Dan bercita-cita Bakal mengambil Rumah jabatan Bapak Ketua DPRD Kota Makassar Saya pintar Biar lagi kau kasih uang Ambil Saya lagi tunggu orang Yang di caleg Yang kasih keuang Tapi tidak ada Jadi saya anggap itu mitos Tidak ada pernah Berapa kali Pilkada Pilguk Pilwali Tidak ada pernah Masyarakat Masyarakat Atau tim Datang ke rumah Ketok-ketok Berapa orang Tidak ada Jadi saya anggap itu Manipolitik Mitos Tidak ada itu Baik Kan begitu Karena saya tidak bisa Rasakan Jadi itu cuma mitos Mitos Tidak tahu kalau kita Pernah diketok Tapi saya tidak pernah Jadi saya anggap mitos Baik Baik Terima kasih waktunya Kakak Dewan sudah mau hadir Di Buka Tutup hari ini Terima kasih juga Untuk seluruh Sahabat-sahabat podcast Yang sudah menyaksikan podcast ini Jangan lupa Untuk videonya Di share Di like Dan juga di subscribe Dan sampai ketemu lagi Di podcast Buka Tutup selanjutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton